Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sakyo Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan Kita mau buat pestisidana batik Yang bisa untuk mengendalikan jamur, hama-hama bakteri dan sebagainya Ulat, belalang, juga nanti untuk kutu-kutuan Ini tanaman terong, ini tanamannya bagus-bagus Ini sudah beberapa kali dipanen Ini kalau saya lihat, calon buahnya banyak Terus ini berbuah terus Tetapi kalau saya perhatikan, ini ada sesuatu yang bikin tanaman itu kurang menarik Ternyata kalau saya lihat, saya amatin itu ada di daun Ini pemirsa, saya kasih contoh Ini contoh daun terong yang ada jamurnya Seperti ini Ini bukan tanah ini pemirsa Ini jamur Nah efeknya, ketika nanti jamur ini semakin banyak Itu nanti produksinya bisa berkurang Karena fungsi daun itu sebagai penghasil makanan Jadinya kalau penghasil makanan bermasalah Ini nanti akan berpengaruh pada hasilnya Harusnya buahnya bisa besar-besar, bisa sempurna Ini tidak nantinya akan kurang sempurna Nah ini tanaman tomat, ini sudah mulai berbuah Buahnya bagus-bagus pemirsa Tomat sekarang lagi mahal Kalau dipandang ini asik Biasanya ketika tanaman tomat itu sudah berbuah Sudah masih seperti ini Tiba-tiba disini itu kadang-kadang kering Kering, batangnya kering Itu kena-kena jamur Terus tanaman itu lama-lama layu Lama-lama itu menguning Menguning layu Dan buahnya itu rontok Nah itu salah satu juga Jamur yang ada pada tomat Kadang-kadang tanaman cabai juga seperti itu pemirsa Ini tanaman cabai Ini sudah mulai berbuah Tetapi kadang kita itu merasa sedih Merasa kecewa Ketika tanaman yang kita pelihara Itu tiba-tiba Mati Layu, terus mati Nah biasanya itu juga ada di batang sini Di batang sini Itu ada kayak kering-kering kayak jamur Ini tanaman kubis Ini sudah mulai Berbuah Berbuah Buahnya sudah mulai ada Sudah mulai kelihatan Kubis Hama utamanya itu ulat Ulat itu kalau sudah Ada ulatnya Itu waduh itu agak sulit pengendaliannya Ini tanaman cabai Nah ini tanaman cabainya Ini sudah produksi terus Lumayan ini panen Bisa buat nyambel di rumah Nah Khusus tanaman cabai Itu jamurnya Biasanya itu ada jamur antranoksa namanya Atau disebut patek Ini saya tak cari Coba ada enggak Ini saya nemu Jamur yang ada di Buah cabai Ini jamur Namanya antranoksa Atau biasa disebut dengan patek Cara penanggulannya Kalau sudah seperti ini Harus kita ambil Kita ambil Kita busnakan Buang jauh-jauh Jangan Kalau kena antranoksa seperti ini Jangan dipetik Ditaruh di bawahnya Itu pasti akan menyebar Kemana-mana Ayo kita membuat Pestisida organik Bisa untuk mengendalikan Atau mencegah Jamur-jamur yang ada di Tanaman kita Kan sayang Ketika tanaman cabai Sudah seperti ini Buah seperti ini Mati tiba-tiba Aduh Sedih rasanya Kita mau buat Pestisida nabati Yang bisa untuk mengendalikan jamur Hama-hama bakteri Dan sebagainya Ulat Belalang Juga nanti untuk Kutu-kutuan Ini bahannya Lengkuas 1 on Kunir 1 on Kita campur jadi satu Setelah itu Kita tumbuk Setelah nanti ini agak lembut Ada satu lagi bahan Bahan yang harus kita siapkan Yang harus kita tumbuk juga Dijadikan satu Misalnya Ini obat Sabu Jagat Ini pemirsa Ini di dekat saya ada Ini kebetulan Tanaman papaya Boleh daunnya Boleh buahnya Yang masih mentah Tetapi ini yang saya ambil Daunnya pemirsa Cukup satu saja Ini rasanya pahit Nah pemirsa Kita potong-potong Seperti yang pemirsa Setelah halus Kita ambil Kita masukkan ke sini Kita campurkan ke air Pemirsa Ini airnya satu liter Kita aduk-aduk sampai merata Ini sehat ini pemirsa Jamu Nah pemirsa Perbandingannya satu banding sepuluh Ayo pemirsa kita buat Untuk aplikasi di lapangan Pemirsa ini tanki Sudah berisi sepuluh liter Kita masukkan ramuan yang kita buat tadi Misal pemirsa nanti akan menggunakan ini Ngambil secukupnya Perbandingannya satu banding sepuluh Satu gelas Ambil dari ramuan ini Ini nanti air biasanya tambahin sepuluh gelas Pemirsa Kita masukkan ramuan tadi Disaring biar tidak macet nanti pemirsa Nah setelah itu Ini yang di dalam Ini kan masih ada Kita peras Pemirsa ketika kita mau menyemprot Itu perhatikan arah angin Ketika arah angin dari barat Kita jangan menghadap ke barat Kita mengikuti arah angin Supaya apa Nanti obatnya tidak masuk ke kita Biar lebih aman pemirsa Ini pemirsa Ini jamur-jamurnya yang ada di Daun-daun Saya semprot biar jamurnya Rontok Ini tomatnya pemirsa Kita kasih jamur Biar sehat Ini kangkung Kita semprot pakai ini Biar belalang-belalang tidak mau makan Ini tanaman cabai Ini yang sudah berbuah Atau yang belum berbuah Atau yang belum berbuah tidak masalah Kita semprot Biar anti jamur Biar anti jamur Amannya pada Mabur Lakukan penyemprotan ini Empat hari sekali Biar tanaman kita itu aman Belalang Yang lainnya itu Ini sebelahnya sudah panen Ini nanti kita tanaman lagi Demikian praktek hari ini Tentang pembuatan pestis dana batin Semoga bermanfaat Salam pertanian Tetap semangat Jangan kesehatan Padahal Pak Mirsa Sampai jumpa